Hari ini Intan mau membahas pendiri agama Tao yang julukannya adalah Lao-Chi. Sebagai tokoh agama beliau itu dipuja dengan nama Tai-Sang Lao-Chin atau Tuan Tua Tertinggi. Ta-jian ni hao nama ku Intan selamat datang di channel aku Dynasty. Buat teman-teman yang mau mendukung channel Dynasty ini supaya channel Dynasty ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi. Teman-teman bisa mendukung via Saweria yang link yang Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan dan di Saweria itu teman-teman nanti bisa menulis message. Message-nya bisa berupa support, pertanyaan, atau request video dan semua message yang masuk via Saweria akan Intan bacakan di video berikutnya. Oke, let's start! Dunia mengenal beliau dengan nama Lao-Chi atau Lao-Chi. Tapi Lao-Chi atau Lao-Chi ini bukan namanya ya guys ya. Itu dulukan karena Lao itu artinya tua. Lao-Chi itu artinya orang. Jadi Lao-Chi atau Lao-Chi itu orang tua. Selain pendiri agama Tao, Lao-Chi ini diakini dia adalah penulis buku Tao Te Ching. Apa itu buku Tao Te Ching? Buku Tao Te Ching itu teks China kuno yang ditulis sekitaran abad 400 sebelum masehi. Itu berisi ajaran-ajaran Lao-Chi yang maknanya dalam banget. Tao Te Ching ini bagus bahkan terkenal di seluruh dunia dan diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Pada pertengahan abad ke-20 ada konsensus muncul diantara para sarjana. Bahwa historitas orang yang dikenal sebagai Lao-Chi atau Lao-Chi ini itu diragukan. Jangan-jangan Lao-Chi ini tidak ada. Jangan-jangan Lao-Chi itu kombinasi dari beberapa legenda China kuno. Begitu juga dengan kitabnya yaitu Tao Te Ching. Jangan-jangan Tao Te Ching ini kompilasi hasil karya dari banyak tangan. Referensi awal tentang Lao-Chi ini itu ditulis dalam buku Se-Chi. Buku Se-Chi itu bukunya yang ditulis oleh Sema-Chi. Se-Chi itu catatan sejarah paling tua dan catatan sejarah terlengkap di dunia yang mencatatkan sejarah peradaban China dimulai sejak zamannya Kaisar Kuning itu sebelumnya dinastisya. Sampai dinasti Henbarat. Tadi kan Intan bilang kalau Lao-Chi itu bukan nama asli. Nah terus nama aslinya siapa lho? Menurut Se-Chi, Lao-Chi ini memiliki nama asli Li-Er. Marga Li. Teman-teman di sini ada yang Marga Li? Karena dipercayai Marga Li ini keturunan dari Lao-Chi. Termasuk Kaisar dari dinasti Tang, Li-Yuan, Li-Semin dan lain-lain. Tapi menurut Chang Sin Pin dalam karyanya Yang artinya dalam bahasa Indonesia karakteristik budaya dari nama keluarga China Li dalam isi sejarah dan pencarian akarnya Dibilangnya enggak semua Marga Li itu keturunan dari Lao-Chi. Karena Lao-Chi sendiri adalah keturunan ke-11 dari Menteri Li-Li-Jet yang merupakan menteri dari dinasti Shang. Tempat kelahiran Lao-Chi itu masih menjadi perdebatan. Tapi banyak diceritakan kalau Lao-Chi itu kelahiran dari negara Chu di era musim dingin dan musim bubur itu adalah era di mana Tiongkok itu terpecah menjadi beberapa negara. Semasa hidup Lao-Chi itu menjabat sebagai ketua perpustakaan di negara Chu. Karena dia itu di perpustakaan terus tuh kerjanya makanya Lao-Chi itu banyak membaca berbagai kitab dan catatan historis. Lao-Chi ini dia itu senang berbagi ilmu kepada orang-orang. Makanya meskipun Lao-Chi ini enggak sekolah tapi dia punya banyak murid dan banyak pengikut. Namanya Lao-Chi juga semakin tersebar luas sampai ke telinga seorang yang bernama Confucius. Intan pernah bahas Confucius baru minggu lalu Intan bahas. Confucius itu juga ahli filsafat yang terkenal di seluruh dunia. Buat teman-teman yang mau tahu detailnya ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Menurut catatan Chuang-Chi, Confucius itu pernah berjumpa bahkan pernah berguru kepada Lao-Chi. Ini dibuktikan dengan banyaknya lukisan-lukisan kuno yang menghambarkan pertempuan antara Lao-Chi dan Confucius. Juga berdasarkan catatannya Confucius sendiri. Confucius itu mengatakan kalau dia itu pernah bertemu dengan Lao-Chi. Diperkirakan perbedaan antara umur Lao-Chi dan Confucius itu 20 tahun. Confucius lebih muda 20 tahun dari Lao-Chi. Menurut catatan Chuang-Chi, Confucius itu pertama kali bertemu dengan Lao-Chi saat dia berumur 17 tahun. Pertemuan kedua terjadi saat Confucius berumur 34 tahun. Pertemuan ketiga terjadi di Xiangyi. Ini tidak jelas umur berapa. Pertemuan keempat pada saat Confucius berumur 51 tahun. Dan pertemuan kelima pada saat Confucius berumur 66 tahun. Jadi total lima kali pertemuan. Pada saat negara Chu itu runtuh, Lao-Chi itu berkelana sambil menunggangi sapi. Pada saat Lao-Chi itu sampai ke gerbang yang namanya ke gerbang Han Kukuan. Ada kepala perbatasan yang kebetulan dia itu ngefans banget sama Lao-Chi. Dia mengenali Lao-Chi. Kepala perbatasan itu namanya adalah Kuo-I-Xi. Kuo-I-Xi itu meminta Lao-Chi untuk mencatat petuah-petuah kebijaksanaannya demi kebaikan negara. Atas permintaan ini Lao-Chi menulis dua kitab yang berisi lima ribu kata. Dan dibagi dalam delapan puluh satu bab. Kitab inilah yang dinamakan Tao Te Ching. Menurut karya Santung Junang, karya Santung Junang itu kurang lebih abad ketujuh ya. Yi-Xi itu sangat mengagumi karya-karyanya Lao-Chi. Yi-Xi menyatakan ketertarikannya untuk belajar agama Tao kepada Lao-Chi. Sehingga Lao-Chi pun menerima Yi-Xi menjadi muridnya. Ada makna dibalik kisah ini. Jadi calon-calon apapun ya. Calon pelamar pekerjaan. Calon pelamar anak orang. Itu harus mengungkapkan tekadnya. Menyatakan keinginannya supaya diterima. Tao Te Ching ini menjadi teks dasar filosofi agama Tao. Bukan cuma jadi basicnya ajaran agama Tao ya. Tao Te Ching ini juga mempengaruhi ajaran-ajaran kemanusiaan lainnya. Seperti konfusianisme dan legalisme. Bahkan sampai buddhisme. Pada zaman itu seniman, penyair, pelukis, artis, kaligrafi. Bahkan sampai tukang kebun pun itu menggunakan Tao Te Ching ini sebagai sumber inspirasi. Sebagai tokoh agama Lao-Chi ini dipuja dengan nama Taishang Lao-Chi. Di mana Taishang Lao-Chi ini termasuk tiga dewa tertinggi dalam agama Tao. Ajaran-ajaran Lao-Chi ini itu memang mengubah sudut pandang dunia. Di mana pada saat itu ya penguasa itu merasa bahwa dia itu keturunan dari dewa. Jadi dia itu semena-mena terhadap rakyatnya. Sejak ajaran Lao-Chi ini ngehit mulai dikenal di masyarakat. Para ahli politik ini menerapkan ajaran Lao-Chi yang menganjurkan kerendahan hati dalam memimpin. Bahkan menurut Encyclopedia Britannia disana itu ditulis kalau Lao-Chi itu mengatakan bahwa Westa pemimpin itu enggak usah melakukan apa-apa. Karena tanpa hukum, tanpa paksaan manusia itu akan lebih hidup dalam harmoni. Eh iya teman-teman buat teman-teman yang ada di Jakarta, di Jakarta ada jalan yang namanya jalan Lao-Chi ya. Jangan-jangan itu terinspirasi dari Lao-Chi. Intan juga sering lihat di pelatihan-pelatihan psikologi tentang pengembangan diri, tentang anger management. Potnya Lao-Chi itu sering dipajang disana. Tulisannya itu the best fighter is never angry. Itu tadi sekilas tentang Lao-Chi. Mengenai namanya dia li'er itu benar atau enggak tanggal lahir, tempat tinggalnya, hidupnya sampai umur berapa itu masih menjadi perdebatan. Ada yang bilang kalau Lao-Chi ini hidupnya sampai 200 tahun. Pada abad ke-18 itu banyak cendikiawan dari barat itu mulai tertarik kepada buku Tao Te Ching. Membedah buku Tao Te Ching ini. Sehingga buku Tao Te Ching ini akhirnya mendunia. Ajaran Lao-Chi ini mempengaruhi China dari berbagai segi. Filsafat, politik, bahkan sampai kesehatan. Oke sampai disini dulu bahasan Intan hari ini. Buat teman-teman yang kepingin nambah-nambahin atau kepingin berdiskusi. Silahkan coret-coret di komen. Buat subscriber baru selamat datang di channelnya Intan Dynasty. Terima kasih sudah nontonin channelnya Intan. Intan saranin buat teman-teman yang baru saja bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian Dynasty-Dynasty di Tiongkok. Ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena itu adalah basic dari semua video-video yang akan Intan bahas. Video Intan tentang pergantian Dynasty-Dynasty itu akan sangat berguna banget. Akan sangat membantu banget kalau teman-teman nonton film tentang sejarah-sejarah Tiongkok. Terima kasih sudah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.